Intro Rusia peringatkan Inggris berlayar dekat Krim yang lagi Pelaut Anda Akan Terluka Seorang pejabat senior keamanan Rusia memperingatkan Inggris untuk tak lagi mengarungi kapal perangnya di dekat Crimea yang dicaplok oleh Moskow kecuali jika London ingin para pelaut yang terluka Peringatan itu dikeluarkan oleh Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Mikhail Popov menyusul insiden pada bulan lalu ketika kapal perang Inggris HMS Defender menjalankan apa yang dikatakan London sebagai aturan kebebasan navigasi yang diakui secara internasional di perairan teritorial Ukraina dekat Crimea Rusia mencaplok Crimea dan Ukraina pada 2014 dan mengatakan perairan di sekitarnya menjadi milik Moskow sekarang meskipun sebagian besar negara terus mengakui semenanjung itu sebagai wilayah Ukraina Moskow memprotes keras tindakan Inggris pada saat itu dengan sebuah kapal penjaga pantai Rusia yang melepaskan tembakan peringatan dan memanggil Duta Besar Inggris untuk penyelasan Popov dalam sebuah wawancara di surat kabar Roshiskaya Gazeta mengatakan perilaku Inggris dan reaksi selanjutnya terhadap insiden itu membingungkan secara khusus ia mengkritik pernyataan dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Luar Negeri Dominic Raab bahwa insiden itu dapat terulang tindakan yang sama akan digagalkan oleh metode paling keras di masa depan oleh Rusia terlepas dari kesetiaan negara pelanggar jadi kami menyarankan lawan kami berpikir keras tentang apakah perlu mengorganisir provokasi semacam itu mengingat kemampuan angkatan bersenjata Rusia kami menyarankan lawan kami berpikir keras tentang apakah perlu mengorganisir provokasi semacam itu mengingat kemampuan angkatan bersenjata Rusia bukan anggota pemerintah Inggris yang akan berada di kapal dan kapal yang digunakan untuk tujuan provokasi dan dalam konteks itulah saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada Boris Johnson dan Dominic Raab apa yang akan mereka katakan kepada keluarga pelaut Inggris yang akan terluka atas nama ide hebat seperti itu kata Popov London secara resmi menyatakan bahwa tidak ada tembakan peringatan yang ditembakkan ke HMS Defender dan kapal itu hanya melakukan lintas damai melalui perairan teritorial Ukraina sesuai dengan hukum internasional Inggris menganggap Crimea semenanjung Rusia yang secara historis diserap kembali oleh Moskow setelah referendum 2014 masih menjadi bagian dari Ukraina wilayah vital yang strategis yang sebagian besar merupakan etnis Rusia ditanda tangani bagian dari Kiev pada tahun 1954 sementara kedua negara adalah bagian dari negara serikat laga itu dibuat untuk alasan praktis dan simbolis oleh Nikita Khrushchev yang dibesarkan di Donbass Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengulangi klaim Kementerian Pertahanan Negara itu tentang lintasan tidak bersalah kapal perangnya menunjukkan bahwa ia merasa sepenuhnya tepat untuk melakukan kegiatan semacam itu dan terus menghindari pengakuan juridiksi Rusia atas Crimea insiden itu menandai pertama kalinya sejak perang dingin bahwa Moskow mengakui menggunakan peluru tajam untuk menghalangi kapal perang NATO menggaris bawahi meningkatnya ancaman tabrakan militer di tengah ketegangan Rusia dan Barat Sementara sistem pertahanan udara S-500 Prometheus generasi terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan senjata Rusia Almas Ante perusahaan yang sama yang memproduksi S-300 dan S-400 telah berhasil menyelesaikan serangkaian tes termasuk peluncuran rudal tempur Informasi ini disampaikan Komoden Pasukan Pertahanan Rudal Angkatan Udara Rusia Mayor Jendral Sergi Babakov Berbicara kepada outlet berita Rusia Karasnaya Zvezda pada pekan lalu Mayor Jendral Babakov menjelaskan S-500 telah dikembangkan sebagai sistem anti-pesawat generasi terbaru yang ditujukan untuk menjatuhkan rudal balistik jarak menengah dan jika perlu balistik antarbenua rudal di tahap akhir jalur penerbangan mereka Selain itu S-500 mampu menghancurkan pesawat hipersonik dan juga kendaraan udara tak berawak Sistem pertahanan udara S-500 mampu menghancurkan senjata hipersonik dari semua modifikasi termasuk di luar angkasa selain target aerodinamis dan balistik yang memungkinkan untuk mengatakan dengan yakin bahwa sistem itu adalah unik kata Mayor Jendral Babakov Senjata pertahanan Baru Rusia ini dilaporkan dapat menyerang rudal balistik musuh pada jarak hingga 600 km dan pesawat pada jarak sekitar 500 km pejabat militer tersebut menyerangkan menyerangkan latihan tempur melibatkan penembakan pada target yang punya spesifikasi teknis yang mirip dengan senjata serangan kedirgantaraan modern atau yang punya kemampuan lebih maju dan menurut dia kru rudal anti pesawat mengasah keterampilan mereka dengan mencegat objek berukuran kecil terbang rendah kecepatan rendah yang meniru kendaraan udara tak berawak dan target ketinggian tinggi kecepatan tinggi yang meniru rudal hipersonik selain itu angkatan udara rusia juga memperhitungkan pengalaman yang diperoleh selama berperang di surya semua insiden penggunaan senjata dan peralatan militer rudal anti pesawat sedang dipelajari dan digunakan dengan cermat selama latihan sekolah militer rusia dan akademi kementerian pertahanan serta universitas teknis negara itu telah melatih spesialisis untuk kru rudal anti pesawat di angkatan udara negara itu dan pada lebih dari seribu lulusan telah mengambil tugas mereka di cabang angkatan bersenjata federasi rusia selalu wakil menteri pertahanan rusia Alexi Krivoruchko mengungkapkan bahwa sistem rudal S-500 dan radar peringatan dini jarak jauh Voronex dapat memasuki layanan pada awal 2021 setelah selesainya uji coba radar peringatan dini jarak jauh adalah tulang punggung dari setiap kompleks pertahanan rudal keluarga Voronex yang memantau wilayah udara terhadap rudal balistik dan serangan pesawat milik tiga variasi yaitu Voronex M atau Pita Meter Voronex DM atau Pita Desimeter dan Voronex SM atau Pita Sentimeter ketiganya beroperasi dalam satu sistem sehingga mampu menentukan parameter target dan tipe dengan lebih tepat dan pada awal April 2021 Almas Antey mengisyaratkan bahwa sistem pertahanan udara S-500 baru akan menyelesaikan uji coba pada tahun ini diharapkan bahwa sistem Prometheus baru yang canggih akan dikirimkan ke angkatan bersenjata Rusia setelah tes tempurnya selesai dan di masa depan kompleks pertahanan udara jarak jauh yang unik akan menjadi landasan kesatuan sistem pertahanan udara dan juga rudal nasional pada tanggal 28 Juni selama pertempuran dengan lulusan terbaik dari sekolah militer dan Akademik Kementerian Pertahanan Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa sistem anti-pesawat S-500 Prometheus rudal balistik antarbenua Sarmat dan rudal hipersonik berbasis kapal Zircon akan segera ditepatkan pada tugas tempur bersama dengan perangkat militer canggih lainnya Jika sistem anti-pesawat ini selesai dipasang maka akan menjadi ancaman serius bagi pesawat canggih Amerika Serikat seperti pesawat F-35 Seperti diketahui F-35 Lightning II adalah keluarga pesawat tempur multiperan siluman berkursi tunggal bermesin tunggal segala cuaca buatan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan F-35 juga mampu memberikan kemampuan peperangan elektronik dan intelijen pengawasan dan juga pengintaian Lockheed Martin adalah kontraktor utama F-35 dengan mitra utama Northrop Grumman dan Bay System Pesawat ini punya tiga varian utama yaitu lepas landas dan pendaratan konvensional untuk F-35A atau CTOL lepas landas pendek dan pendaratan vertikal untuk F-35B atau STOVL dan F-35J yang berbasis kapal induk atau CV atau Catobar Terima kasih telah menonton!